Siapa yang tidak kenal Xiao Che, tokoh pahlawan usia kocak yang populer di era 90-an? Diperankan oleh Eric Wan, dan aksinya dikenal di drama usia berjudul Pendekar Ulat Sutra atau dalam bahasa Inggris Rengkarnatik II yang tayang di salah satu stasiun TV swasta Indonesia pada tahun 1995. Xiao Che merupakan salah satu Pendekar hebat yang bisa dibilang beruntung, karena awalnya ia hanyalah seorang pemuda biasa yang berprofesi sebagai pencuri. Ia mencuri dari orang kaya saja, dan dijuluki pencuri dari selatan. Lepas dari profesinya sebagai pencuri, sebenarnya ia berdarah bangsawan, anak dari Tombak Cuen, salah satu pejabat kerajaan. Namun karena status ibunya yang menyandang istri muda, karena kecemburuan istri tua akhirnya ia dan ibunya diusir tanpa sepengetahuan ayahnya. Di tengah perjalanan ibunya meninggal karena sakit, dan akhirnya Xiao Che hidup seorang diri. Beruntung ia ditolong oleh pencuri dari utara, dan akhirnya bekerja sama. Meski mempunyai masa lalu yang suram, tak lantas Xiao Che jadi orang pendendam. Ia tumbuh jadi pemuda yang baik hati dan ceria, bahkan terkenal bawel dan humoris. Ia juga sangat cerdas dalam berbicara, menyamar, dan melarikan diri. Tapi untuk ilmu kungfu ia sama sekali sangat lemah. Namun secara tidak sengaja, ia terperangkap dalam gua yang ternyata ada sarang ulas sutra. Karena mengancam nyawanya, akhirnya ia membunuh ulas sutra tersebut, dan menelan darahnya. Dan tak disangka, tiba-tiba ia bisa menguasai ilmu ulas sutra, yang ternyata ilmu ini merupakan ilmu yang sangat sakti dan membahayakan. Namun akhirnya ia dibantu oleh Jung Feiyang, pendekar senior yang juga memiliki ilmu ulas sutra, namun sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan, untuk bisa mengontrol tenaga dalamnya. Dalam petualangannya, ia bertemu dengan Lutang, seorang pemuda bangsawan, namun keluarganya dituduh pengkhianat oleh kerajaan dan dieksekusi. Lutan berhasil selamat, namun ia bertekad untuk balas dendam. Lutan bersama-sama dengan Xiao Che mempelajari ilmu ulas sutra, namun karena Lutan berguru pada orang yang salah, akhirnya yang ia pelajari ilmu ulas sutra hitam, yang bisa membuat yang mempelajarinya jadi jahat dan hilang kendali. Kedua, Xiao Che bertemu dengan pemuda asing yang kebingungan. Awalnya dikira orang miskin, namun akhirnya menjadi sahabat. Dan pemuda tersebut tak lain adalah Kaisar Zengde, yang hilang ingatan karena jadi korban kudeta kerajaan. Terakhir, ia bertemu dengan gadis cantik enerjik bernama Chu Qingqiu, yang ternyata adalah seorang putri adik dari Kaisar Zengde. Awal pertemuan mereka bisa dibilang kurang akur karena sering bertengkar, namun tak lama kemudian tumbuh benih-benih cinta di antara mereka dan akhirnya saling mencintai. Itulah sekilas kisah Xiao Che, seorang pemuda biasa yang bisa menjelma jadi pendekar hebat. Masa kecil yang suram, namun bisa tumbuh jadi pemuda yang kuat dan ceria, dan tanpa disangka bisa berjodah dengan seorang putri. Mengingatkan kita pada kisah cinta Zhang Wuqi dan Zhao Min, dalam drama Usia Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Terima kasih telah menonton!